Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat suri atau malam Kapanpun anda melihat tayangan ini Hari ini kita akan membahas bagian yang berbeda dari bagian yang lalu Di bagian yang lalu kita bicara tentang akutasi normatif Hari ini kita akan berbicara tentang akutasi positif Akutasi positif sebenarnya bukan berarti ada yang negatifnya Tetapi dari sisi pandang positif teori Nah teori positif ini kalau anda berminat Anda akan bisa mempelajarinya nanti pada jenjang yang lebih tinggi Nah tujuan saya memberikan pada hari ini Hanya untuk membantu bagi mahasiswa S1 Akuntansi Yang membutuhkan pemahaman awal tentang Apa yang disebut dengan positif akuntasi teori Lalu bisa membantu juga untuk keperluan penulisan skripsi Yang kadang-kadang atau sebagian besar malah itu berhubungan dengan Pengujian yang mirip dengan teori positif di dalam ilmu alam Nah saya meminjam judul yang saya ambil dari buku Godfrey Hodgson, Tarsha, Hamilton, dan Holmes Dengan judul accounting teori dari edisi 7 Judulnya disini adalah positive teori Of accounting policy and disclosure Saya tidak akan membahas banyak disini Karena sebagian besar wilayahnya itu Nanti berada di wilayah S2 Tetapi ini akan kita bahas secara ringan disini Nah sebelum kita mulai Kita lihat dulu yang satu ini S1 Saya kira ini terlihat Nah Anda perhatikan saya ambil sebuah laporan keuangan Yang berasal dari Astra Agro Lestari Dibaca disini Tulis bahwa Ini Pernyataan dari Direksi perusahaan Kemudian ini Laporan Abidnya Bunyinya kalimatnya disini Kami telah mau di laporan keuangan Solidasi MPT Astra Agro Lestari Dan Titas Anaknya Mungkin ada pernyataan tanggung jawab manajemen Atas laporan keuangan Solidasi Nah Pernyataan disini bahwa manajemen bertanggung jawab Atas penyusunan dan penyajian Wajar laporan keuangan konsolidasian ini Sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia Dan atas pengendalian internal seterusnya Nah tanggung jawab kami Sebagai auditor Adalah untuk menyatakan Suatu opini atas laporan keuangan Ini berdasarkan audit kami Kami menggunakan standar audit Yang ditetapkan audit Nah akuntansi Yang digunakan oleh perusahaan Yang ada dimanapun di dunia Itu menghasilkan laporan keuangan seperti ini Pertama disini misalnya disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian Per 31 Desember 2018 Kemudian di Bawahnya dibagi menjadi ada aset lancar Ada aset tidak lancar Nah aset lancar ada kas dan setara kas Kemudian ada catatan kaki tentang Mulai dari definisi apa yang disebut dengan kas Misalnya kemudian akan disebut dengan setara kas Kemudian apakah ada aspek akuntansi lain Berhubungan dengan kas tersebut Kemudian piutang usaha Setelah dikurangi penyisian penurunan nilai sebesar sekian Nah pihak ketiga berapa Pihak berrelasi berapa Lalu ada catatan atas laporan keuangannya Kemudian ada piutang lain-lain Pihak bertiga dan seterusnya Kemudian ada aset biologis Nah di catatan kaki nomor 13 atau 3 Ini nanti akan dibicarakan bagaimana aset biologis tersebut Diukur, dinilai, diakui, dan dilaporkan Kemudian pajak bayar di muka Seterusnya ada aset tidak lancar Nah di bawahnya juga ada misalnya investasi pada aventura bersama Kemudian ada macam-macam Ada aset biologis, ada goodwill Ada plasma, restitusi pajak, dan lain-lain Nah kemudian untuk liabilitas juga demikian Ada uang muka pelanggan, utang usaha, liabilitas lain-lain Kemudian liabilitas jangka panjang itu apa saja Nah kemudian disini untuk liabilitas jangka pendek Ada bagian pinjaman banyak Jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Diungkakan di bagian liabilitas jangka pendek Nah kemudian ekuitas Ekuitas juga dibagi, dijabarkan disini Nah ini baru satu laporan keuangan Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya Konsolidasi Mulai dari pendapatan bersih, turun ke laba bruto Kemudian turun ke laba sebelum pajak penghasilan Laba tahun berjalan Laba komprehensif Kemudian ada laba persaham Baik yang dasar atau dilusian Kemudian ada yang miring ini Laporan perubahan ekuitas konsolidasian Laporan arus kas konsolidasian Kemudian ada catatan atas laporan keuangan Nah semua ini yang Anda lihat itu Adalah akuntansi yang disusun Menggunakan standar yang kita sebut dengan Dengan standar akuntansi berbasis yang disusun secara Apa berdasarkan teori normatif Normatif apa? Normatif adalah Yang berisi preskripsi Yang berisi keharusan-keharusan untuk Menyusun pelaporan keuangan Seperti yang Anda lihat tadi Aset lancar disajikan lebih awal daripada aset Tetap aset lancar dibagi menjadi komponen ini Kemudian piutang dagang misalnya Disajikan menurut nilai realisasian bersih Tidak menurut nilai kotor Nah itu disebut dengan preskripsi Atau itu yang disebut dengan akuntansi normatif Kita disuruh untuk melakukan sesuatu Contoh lainnya misalnya normatif itu adalah Ketika Anda diminta berpakaian rapi ke kampus Itu preskripsi Itu aturan normatif Nah Di sisi lain ada yang disebut dengan Teori yang bersifat positif Positif ini adalah Tujuannya adalah untuk Kalau di dalam buku Watts dan Zimmerman tahun 1986 Tujuan teori positif adalah Untuk bisa memprediksi sesuatu Dan menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi Contoh teori yang positif yang paling umum Yang kita sama-sama tahu adalah Teori tentang gravitasi Teori gravitasi itu digunakan untuk menjelaskan Mengapa sebuah benda Itu tidak jatuh kembali ke bumi Dan bisa memprediksi kapan dia jatuh ke bumi Di mana dia jatuh ke bumi Pada kecepatan sekian Di mana dia jatuh Dan berapa jauh lontarannya Kalau kecepatannya sekian Nah itu teori positif Nah apakah pertanyaannya Apakah akuntansi juga bisa Memiliki teori yang Bersifat positif Artinya apakah kita bisa juga Menjelaskan sesuatu Dan menembak atau memperkirakan Apakah sesuatu terjadi Nah hari ini Kita mulai dari latar belakang Ada beberapa poin yang Kami kira penting untuk Dilihat Sehubungan dengan kelahiran Teori akuntansi positif ini Nah di tahun 70-an Sebenarnya dimulai di akhir 60-an Dan dimulai kemudian berlanjut Sampai 1970-an Itu sudah banyak riset Yang mulai mencari Apakah angka-angka akuntansi Itu bisa merubah harga saham Nah kalau Anda ingat Teori pelajaran yang lalu Tentang laba Bahwa laba itu ada makna sintetik Ada makna semantik Dan ada makna pragmatis Maka yang Menjadi perhatian orang Di dalam teori akuntansi positif Adalah makna pragmatisnya Jika saya mengumumkan bahwa Perusahaan saya memiliki Tahun ini mencapai laba 100 miliar rupiah Apakah itu akan Mau ubah Persepsi Para investor Atau calon investor Tentang perusahaan saya Artinya apakah orang yang awalnya Tidak berminat Untuk memiliki saham perusahaan saya Akan menjadi berminat Apakah orang yang tadinya Punya saham saya Akan menambah sahamnya Ataukah justru akan mengurangi sahamnya Atau juga apakah orang yang Sebenarnya Awalnya berminat Untuk membeli Saham perusahaan saya Kemudian menjadi tidak berminat Dengan mengetahui informasi Bahwa laba adalah Jumlahnya adalah 100 miliar rupiah Nah Itu yang menjadi perhatian orang Pada tahun 1968 Sebenarnya dimulai Kemudian lanjut ke 1970-an Itu pertanyaan Apakah efek akutasi Atas harga saham Dan volume jual beli saham Itu memang ada Jadi Itu pertanyaan Yang diajukan oleh orang Karena selama ini Sejak 1930-an Atau lebih awal lagi Kita hanya disuruh Menghitung laba Kita hanya disuguhi Untuk Metode-metode Untuk menyusun Pelaporan keolahan Tidak Ada pertanyaan Apakah Dengan menggunakan Dengan melaporkan Laba tertentu Maka Investor akan suka Atau tidak suka Dengan laba tersebut Apakah investor akan Bersikap berbeda Dengan Angka laba tersebut Nah Misalnya saya bertanya begini Untuk latar belakang nomor 2 Juga Nanti akan Lepas Kalau saya punya perusahaan A Dan Ada 2 perusahaan A dan B Perusahaan A dan B ini Sama-sama memiliki Nilai penjualan 100 juta rupiah Tetapi perusahaan A Perusahaan A kemudian memiliki Biaya Katakan biaya depresiasinya 50 juta rupiah Perusahaan B Memiliki biaya depresiasi 25 juta rupiah Sehingga laba perusahaan A 100 kurang 50 Berarti 50 juta Perusahaan B 100 kurang 25 Berarti 75 juta Apakah perusahaan A Itu lebih buruk Daripada perusahaan B Karena perusahaan A Hanya perlambah 50 juta Sementara perusahaan B Perlambah 75 juta rupiah Padahal Satu-satunya biaya Yang ada di dalam perusahaan Itu adalah Biaya depresiasi Atas mesin Misalnya Dan kebetulan Mesin tersebut Yang dimiliki oleh Perusahaan A dan B Itu sama-sama Memiliki Spesifikasi yang sama Dibeli di tahun yang sama Digunakan dengan cara yang sama Nah yang berbeda adalah Yang satu Menggunakan metode garis lurus Yang satu Menggunakan saldo menurun ganda Nah ternyata Biaya depresiasinya berbeda Laba akutansinya berbeda Nah pertanyaannya Apakah orang Akan berbeda Persepsinya Ketika melihat Laba akutansi A Yang 50 juta Dengan laba akutansi B Yang 75 juta Nah Kemudian ini yang menjadi Pemicu untuk memilih Apa Menjadi latar belakang Mengapa manajer Cendrung untuk memilih Metode akutansi tertentu Bukan metode akutansi yang lain Misalnya manajer di A Kenapa dia menggunakan Saldo menurun ganda Sementara manajer di B Menggunakan Garis lurus Kalau seseorang Menggunakan Atau seorang manajer Memilih metode akutansi Yang berbeda Pertanyaannya Adakah teori Yang bisa menjelaskan Mengapa Manajer di A Memilih metode X Sementara manajer di B Memilih metode Y Nah Latar belakang yang ketiga Di sekitar 1970-an itu Juga berkembang Sebuah hipotesis Yang namanya Hipotesis Pasar efisien Hipotesis pasar efisien Ini berbasis pada Asumsi bahwa Setiap informasi Yang disampaikan Ke publik Itu Mungkin akan Di Olah oleh Penggunanya Mungkin Tidak akan diolah Di dalam Hipotesis pasar efisien Saya tidak akan Membahas terlalu banyak Anda bisa menemukan Penjelasannya Yang sangat banyak Di internet Mungkin di youtube Juga ada Hipotesis ini terbagi Menjadi tiga Hipotesis Pasar lemah Weak hipotesis Kemudian hipotesis Pasar setengah Sempurna Semai Strong Hipotesis Setengah kuat Dan Hipotesis Pasar Kuat Atau strong Market Hipotesis Nah Ketiganya itu Berbeda secara Dalam Konteks Bagaimana Mereka menyerap Informasi Untuk Riset Yang menggunakan Data akutansi Yang Diterbitkan Secara publik Di Masyarakat Itu Hipotesisnya adalah Hipotesis Bahwa Pasar itu Setengah kuat Yaitu Bahwa Semua Informasi Yang Sifatnya Publik Itu Diterima Oleh Seluruh Partisipan Pasar Dan Semua Partisipan Pasar Mengerti Arti Informasi Yang Diterbitkan Tersebut Nah Kemudian Ada Ini Hubungannya Nomor Empat Itu Dengan Hipotesis Informasi EMA Efisien Market Hipotesis Berhubungan Dengan Hipotesis Informasi Nah Di Hipotesis Informasi Ini Disampaikan Bahwa Akuntansi Itu Menghasil Apa Ditujukan Untuk Memungkinkan Para Investor Di pasar Modal Untuk Membuat Keputusan Investasi Yang Baik Dengan Adanya Informasi Yang Disampaikan Jadi Reset Akuntansi Positif Ini Belakangnya Yang Menyebabkan Dia Muncul Adalah Kalau Menurut Pemahaman Saya Adanya Dukungan Teori-teori Baik Di Pasar Modal Teori-teori Keuangan Teori Informasi Yang Bisa Membantu Riset-riset ini Berkembang Jadi Riset ini Sebenarnya Dimulai Sejak 1968 Nah Kemunculan Berbagai Dukungan Teori Pada Tahun 1970-an Setelah Setelahnya Itu Yang Kemudian Mendorong Riset Akuntansi Ini Bergerak Dari Sisi Normatif Seperti Yang Kita Kenal Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Menjadi Sisi Yang Pendekatan Positif Nah Ada Beberapa Teori Yang Sebenarnya Berkembang Sejak 1970-an Tersebut Yang Membantu Perkembangan Teori Akuntansi Positif Ini Yang Pertama Disebut Dengan Contracting Teori Nah Kalau Dari Contracting Teori Ini Anda Harus Membayangkan Bahwa Sebuah Perusahaan Itu Adalah Titik Tengah Dari Berbagai Simpul Hubungan Dari Banyak Orang Jadi Anda Bayangkan Perusahaan Itu Ada Di Satu Titik Di Tengah Layar Komputer Anda Di Sisi Di Satu Sisi Itu Ada Pelanggan Kemudian Di Sisi Yang Lain Ada Pemasok Di Sisi Yang Berikutnya Ada Karyawan Ada Pemerintah Ada Pemasok A Pemasok B Kemudian Ada Apa Yang Lain Yang Berkontrak Katakan Itu ya Nah Sebagai Sebuah 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 Jaringan Maka Perusahaan Itu adalah Sebuah Koneksi Legal Atau Legal Nexus Hubungan Kontraktual Banyak Pihak Perusahaan Misalnya Membutuhkan Bahan Baku Berarti Dia berkontrak Dengan Software Bahan Baku Bahan Baku Tidak Hanya Satu Ada Dua Berarti Dia Kontrak Dengan Dua Pihak Dia juga Perusahaan Juga Akan Mungkin Berkontrak Dengan Penyedia Mesin Agar Mesin Yang Berada Di Dalam Pemblik Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Kalau Terusaha Bisa Ditangani Dengan Cepat Perusahaan Juga Mungkin Berkontrak Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi Bagi Mereka Tuga Berkontrak Dengan Pelanggan A Pelanggan B Bisa Pelanggan A Itu Pelanggan Berat Yang B Itu Pelanggan Yang Lebih Kecil Nah Juga Berkontrak Dengan Karyawan Mereka Perusahaan Juga Berkontrak Dengan Pemegang Saham Mereka Jadi Perusahaan Itu Ada Titik Simpul Dari Banyak Kontrak Bagaimana Sebuah Cara Pandang Yang Baik Tentang Contraking Terminian Secara Simpul Misalnya Dicontohkan Begini Anda Ingin Di Siang Hari Yang Panas Ini Anda Maaf Ini Belum Puasa Misalkan Begitu Anda Ingin Mengkonsumsi Setangkup Es Krim Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Anda Akan Membuat Sendiri Es Krim Tersebut Atau Anda Membeli Es Krim Tersebut Nah Katakan Anda Ingin Membuat Sendiri Es Krim Tersebut Berarti Anda Butuh Susu Susu Sapi Untuk Itu Anda Harus Datang Ke Pemasok Susu Sapi Anda Pergi Ke Peternakan Anda Minta Kepada Mereka Untuk Memberikan Anda Susu Sapi Yang Terbaik Lalu Anda Ingat Bahwa Anda Tidak Butuh Susu Sapi Anda Juga Butuh Gula Lalu Anda Datang Ke Fabrik Gula Lalu Anda Juga Butuh Lemari Pendingin Yang Baik Berarti Anda Harus Melihat Ke Produsen Kulkas Anda Juga Butuh Mesin Untuk Membuatnya Anda Butuh Mixer Lalu Anda Pergi Ke Fabrik Mixer Anda Harus Mendapatkan Sedemikian Rupa Agar Bahan Baku Yang Anda Butuhkan Kemudian Peralatan Yang Anda Butuhkan Itu Adalah Peralatan Yang Paling Efisien Dengan Harga Yang Paling Murah Dan Kualitas Yang Paling Bagus Nah Ketika Semuanya Barang Itu Sudah Ada Sudah Sore Anda Tidak Lagi Harus Dan Anda Tidak Lagi Membutuhkan Es Krim Sehingga Yang Paling Efisien Bagian Anda Ternyata Bukanlah Untuk Membuat Es Krim Itu Kontrak Tersebut Berarti Anda Membuat Es Krim Tadi Berarti Anda Membuat Kontrak Dengan Orang Nah Kalau Anda Membuat Sendiri Berarti Anda Membuat Kontrak Dengan Orang Orang Lain Kalau Anda Membuatnya Berarti Anda Membelinya Maksud saya Berarti Anda Melakukan Kontrak Dengan Supplier Nah Untuk Menjamin Kualitas Baik Anda Membuat Sendiri Atau Membeli Maka Anda Harus Menyusun Sebuah Kontrak Nah Kalau Anda Sebuah Perusahaan Anda Anda Adalah Pemegang Saham Perusahaan Maka Cara Yang Paling Efisien Bagi Anda Untuk Menjamin Bahwa Para Manager Yang Bekerja Di Dalam Perusahaan Itu Bekerja Untuk Kepentingan Anda Cara Paling Efisien Anda Adalah Membuat Kontrak Dengan Mereka Jadi Kalau Anda Investor Anda Pasti Akan Meminta Kepada Para Manager Kontrak Apa Kontraknya Membuat Janji Kepada Mereka Dalam 5 tahun Bekerja Di Perusahaan Berapa Persen Laba Bisa Ditingkatkan Berapa Persen Pertumbuhan Dividen Berapa Persen Pertumbuhan Cabang Berapa Persen Pertumbuhan Bangsa Pasar Kepada Kepada Bikin Kontrak Kalau Kontrak Terpenuhi Anda Akan Menurikan Konversasi Yang Sesuai Dengan Janji Anda Sesuai Dengan Kontrak Kepada Para Manager Kalau Mereka Gagal Untuk Mencapainya Maka Anda Akan Memberikan Hukuman Kalau Ada Hukuman Cara Pandang Ini Adalah Cara Pandang Yang Kemudian Digunakan Di Dalam Penyusunan Akuntansi Keuangan Juga Dengan Teori Contracting Atau Kontrakan Anda Akan Bisa Menjelaskan Mengapa Seorang Manager Memilih Proyek Tertentu Dan Tidak Memilih Proyek Yang Lain Kenapa Mereka Memilih Proyek A Bukan Proyek B Nah Itu Akan Berhubungan Dengan Cara Pengukuran Return Pada Proyek A Dan Proyek B Tersebut Nah Di sana Akuntansi Akan Terlibat Peran Akuntansi Akan Membantu Pengontrakan Itu Menjadi Lebih Baik Nah Itu yang Pertama Tentang Contracting Teori Yang Kedua Adalah Agensi Teori Teori Keagenan Ide Dasarnya Adalah Ada Asumsi Sebenarnya Yang Banyak Untuk Melandasi Teori Keagenan Ini Tapi Saya tidak Membahas Asumsi Asumsi Tersebut Saya Membahas Satu Ide Basis Ide Adalah Ada Pihak Yang Menjalankan Tugas Menjalankan Tugas Yang Diberikan Oleh Pihak Lain Untuk Kepentingan Pihak Pemberi Tugas Nah Kalau Di Dalam Konteks Perusahaan Maka Para Pemegang Saham Adalah Orang Yang Memberi Tugas Kepada Para Manager Agar Para Manager Ini Mengelola Uang Yang Dimiliki Oleh Pemegang Saham Di Dalam Peran Keuangan Berarti Berupa Ekuitas Agar Para Manager Ini Menjadikan Ekuitas Tersebut Memaksimalisasi Ekuitas Tersebut Untuk Kepentingan Pemegang Saham Apa Kepentingannya Agar Ekuitas Itu Terus Bertambah Terus Tumbuh Nah Manager Di Dalam Teori Ini Disebut Dengan Sementara Para Pemegang Saham Disebut Dengan Presipal Nah Manager Akan Bekerja Untuk Pemegang Saham Atau Pemilik Modal Nah Masalahnya Adalah Bahwa Tidak Semua Orang Punya Kepentingan Yang Sama Mereka Masing-masing Punya Kepentingan Yang Mereka Inginkan Manager Ingin Gaji Yang Tinggi Fasilitas Yang Banyak Tetapi Jam Kerja Yang Lebih Sedikit Effort Yang Lebih Sedikit Misalnya Mereka Menginginkan Fasilitas Kantor Yang Lebih Banyak Perjalanan Dinas Yang Lebih Mewah Misalnya Kantor Yang Lebih Mewah Misalnya Gaji Yang Lebih Besar Range Benefit Yang Lebih Banyak Sementara Prinsipal Menginginkan Agar Manager Bisa Meningkatkan Kekayaan Mereka Kekayaan Kekayaan Prinsipal Nah Masalahnya Disini Ini Sebenarnya Satu Asumsi Yang Saya Sebutkan Bahwa Prinsipal Tidak Mempercaya Agen Akan Bekerja Dengan Jujur Sayangnya Memang Teori Ekonomi Itu Didasarkan Pada Pemikiran Bahwa Pihak 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 Lain Itu Diasumsikan Tidaklah Orang Yang Jujur Para Karyawan Diasumsi Tidaklah Para Karyawan Yang Bekerja Untuk Kepentingan Orang Lain Tetapi Adalah Para Karyawan Yang Bekerja Untuk Kepentingan Diri Mereka Sendiri Yaitu Kepentingan Para Karyawan Tersebut Nah Oleh Karena Itu Karena Kepentingan Yang Berbeda Dan Bahwa Prinsipal Tidak Bisa Mempercayai Bekerja Dengan Jujur Muncul Biaya Atas Hubungan Mereka Ini Disebut Dengan Biaya Keagenaan Atau Agency Cost Ada Tiga Agency Cost Disini Ada Monitoring Cost Bonding Cost Residual Loss Yang Dirumuskan oleh Jensen Dan Macling Tahun 1976 Singkatnya Begini Monitoring Cost Itu Biaya Untuk Pengawasan Perilaku Agen Nah Apa Perilaku Agen Yang Harus Diaburasi Misalnya Laporan Keuangan Itu Karena Agen Yang Menyusun Agen Agen Atau Manager Ini Yang Mengumpulkan Seluruh Transaksi Mencatat Semua Transaksi Meringkas Semua Transaksi Maka Hanya Mereka Yang Memiliki Kemampuan Untuk Memahami Pelaporan Keuangan Tersebut Para Pemegang Saham Atau Prinsip Itu Bisa Saja Adalah Orang-orang Awam Yang Tidak Memahami Pelaporan Keuangan Sehingga Mereka Tidak Mengerti Dengan Kerumitan Bisnis Yang Dijalankan Oleh Perusahaan Mereka Tidak Tahu Dengan Berbagai Aspek Pelaporan Keuangan Sehingga Bisa Jadi Para Manajer Itu Ubah-ubah Atau Memanipulasi Pelaporan Keuangan Sedemikian rupa Sehingga Kinerja Manager Terlihat Bagus Dan Karena Terlihat Bagus Maka Mereka Akan Diberi Kompensasi Yang Sesuai Dengan Kinerja Mereka Yang Talsu Tersebut Ini Tentu Akan Merugikan Para Pemegang Saham Oleh Sebab Itu Salah Satu Biaya Pemonitoran Yang Sangat Kita Kenal Itu Adalah Biaya Audit Jadi Kita Membayar Auditor Itu Sebenarnya Adalah Bagian Dari Cara Teori Untuk Menjelaskan Bahwa Ada Monitoring Cost Dan Monitoring Cost Itu Adalah Sebesar Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Untuk Membayar Auditor Selain Biaya Audit Juga Ada Biaya Yang Berupa Compensation Plan Misalnya Rintana Kompensasi Misalnya Untuk Pengukuran Kinerja Perlawai Level Menengah Level Atas Esekutif Kemudian Ada Berupa Aturan-aturan Yang Disusun Untuk Restriksi Anggara Dan Operasi Perusahaan Jadi Monitoring Cost Intinya Adalah Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Untuk Mengawasi Perlaku Agen Kemudian Ada Yang Kedua Disebut Dengan Bonding Cost Bonding Cost Bonding Perikatan Adalah Biaya Untuk Menjamin Bahwa Perlaku Agen Itu Sesuai Dengan Kontrak Ini Bisa Berupa Waktu Dan Upaya Untuk Menghasilkan Laporan Akuntansi Bisa Berupa Constrain Atas Aktivitas Manager Melalui Pelaporan Kuartalan Jadi Tidak Melunggu Hingga Akhir Tahun Namun Secara Kuartalan Manager Diwajibkan Untuk Menyusun Laporan Keuangan Kepada Pemudahan Yang ketiga Disebut Residual Loss Jadi Residual Loss Ini Konsepnya Adalah Selisih Nilai Output Real Dengan Output Ekspektasian Jadi Misalnya Begini Saya Berekspektasi Bahwa Pada Tahun Ini Pertumbuhan Penjualan Itu Adalah 10% Itu Ekspektasi Saya Nah Sementara Ekspektasi Saya Itu Berbeda Dengan Realisasi Di Lapangan Di Lapangan Realisasinya Hanya 8% Nah Manager Bisa Saja Berkata Bahwa Sebenarnya Ekspektasi Saya Salah Realnya Adalah Memang 8% Dan 8% Itu Tercapai Oleh Para Manager Sehingga Ekspektasi Saya Yang 10% Itu Otomatis Bisa Dikatakan Keliru Nah Tetapi Sebenarnya Ekspektasi Saya Yang Katakan Berdasarkan Dengan Sufi Atau Reset Yang Saya Gunakan Itu Adalah 10% Itu Sebenarnya Adalah Ekspektasi Yang Wajar Yang Sebenarnya Bisa Dikejar Oleh Manager Di Perusahaan Tersebut Namun Namun Karena Manager Itu Bermalas Malasan Mereka Cenderung Untuk Memberikan Effort Yang Lebih Rendah Daripada Seharusnya Sehingga Hanya Terkejar Belakang Sehingga Loss Saya Yang Menurutkan Biaya Bagi Pemegang Saham Adalah Sebesar Selisih Tadi Yaitu Sebesar 2% Kemudian Yang Ketiga Adalah Signaling Teori Teori Pensinyalan Dasar Teori Pensinyalan Ini Adalah Perspektif Informasi Jika Anda Manager Di Sebuah Perusahaan Anda Diwajib Anda Memiliki Informasi Nah Informasi Yang Disampaikan Kepada Pasar Itu Ada Dua Kelompok Ada Informasi Yang Disampaikan Secara Wajib Ada Informasi Yang Disampaikan Secara Sukarela Tadi Di Awal Saya Menyajikan Contoh Sebuah Laporan Keuangan Semua Yang Tertera Di Dalam Laporan Keuangan Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Bisa Memiliki Kandungan Informasi Yang Memang Diharuskan Ada Oleh Peraturan Bisa Mulai Dari Undang Undang Misalnya Undang-Undang Perser Matarbatas Bisa Menurut Peraturan Menteri Atau Turun Hingga Standar Akuntansi Keuangan Jadi PSAK Mewajibkan Untuk Pelaporan Tertentu Nah Bisa Jadi Ada Informasi Yang memang Sifatnya Adalah Sukarela Teori Persinyalan Ini Didasarkan Sinyal Yang Diberikan Secara Sukarela Nah Jadi Manager Secara Sukarela Menyampaikan Informasi Kepada Investor Untuk Membantu Investor Membuat Keputusan Jadi Ini Bukan Informasi Yang Diwajibkan Di dalam Pelaporan Keuangan Jadi Misalnya Ini Saya Bantuan Dari Calling Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Itu Dikatakan Bahwa Perusahaan Y Setiap Perusahaan Harus Menyajikan Informasi Tentang Aset Utang Dan Modal Perusahaan Nah Oleh Karena Itu Setiap Perusahaan Harus Menyajikan Ketiga Informasi Tersebut Aset Utang Dan Modal Itulah Mengapa Di dalam Laporan Keuangan Ada Ketiga Informasi Tersebut Itu Wajib PSAK Juga Mengatakan Begitu Laporan Keuangan Terdiri Dari Ini Itu Wajib Nah Secara Sukarela Adalah Apa Yang Di Dalam Peraturan Di Mungkin Bahasanya Adalah Perusahaan Bisa Mengungkapkan Informasi Ini Perusahaan Dapat Mengungkapkan Informasi Ini Bisa Dan Dapat Itu Diartikan Bahwa Itu Informasi Sifatnya Sukarela Misalnya Perusahaan Diwajibkan Untuk Menyajikan Laporan Keuangan Tahunan Dan Kuartalan Nah Dua Informasi Tersebut Wajib Disampaikan Di 4 Titik Waktu Satu Tahunan Dan 5 Titik Waktu Kalau Kita Bisa Bilang 4 Kuartalan Satu Tahunan Nah Bagaimana Kalau Bulanan Boleh Tidak Perusahaan Menerbit Informasi Bulanan Nah Kalau Laporan Kalau Standar Atau Peraturan Tidak Menyatakannya Dan Perusahaan Memberikannya Maka Laporan Tersebut Disampaikan Secara Sukarela Nah Kenapa Manager Menyampaikannya Secara Sukarela Misalnya Laporan Bulanan Karena Mereka Menyampaikan Informasi Kepada Investor Investor Bisa Membuat Keputusan Investasi Yang Lebih Baik Itu Tujuannya Nah Pertanyaannya Berikut Kenapa Manager Mau Untuk Menyampaikan Informasi Katakan Informasi Bulanan Tersebut Atau Informasi Berdasarkan Segmen Industri Atau Berdasarkan Wilayah Operasi Perusahaan Jawabannya Adalah Yang pertama Adalah Karena Manager Itu Punya Keunggulan Komparatif Informasi Mereka Punya Informasi Tersebut Dan Mereka Bisa Menyampaikannya Kepada Investor Kepada Pasar Nah Sehingga Mereka Menyampaikannya Yang Kedua Adalah Motifnya Adalah Untuk Mengurangi Biaya Pemonitoran Tadi Kita Lihat Tadi Biaya Pemonitoran Itu Ada Memonitor Untuk Mengawasi Perilaku Agen Jadi Ada Ada Auditor Eksternal Yang Masuk Ada Pembatasan Pembatasan Konversasi Yang Diberikan Salah Salah Pemberian Konversasi Nah Kenapa Manager Mau Melakukannya Salah Satunya Adalah Untuk Mengurangi Biaya Pemonitoran Kalau Biaya Pemonitoran Menjadi Lebih Rendah Maka Ada Sumber Daya Yang Bisa Digunakan Online Untuk Tujuan Yang Lain Nah Apa Yang Dimanfaat Bagi Manager Dengan Ungkapan Informasi Akuntansi Secara Sukarya Tersebut Sehingga Menjadi Sebuah Sinyal Pertama Adalah Untuk Memberi Sinyal Ekspekasi Perusahaan Di masa Depan Misalkan Gini Anda Anda Punya Seorang Teman Yang Biasanya Itu Jarang 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 Mengajak Anda Makan Siang Bersama Atau Jarang Jarang Mengajak Anda Atau Menterak Anda Untuk Menonton Atau Berbelanja Atau Apapun Nah Katakan Tiba-tiba Suatu hari Anda Diajak Olehnya Untuk Pergi Makan Ke Sebuah Tempat Yang Menurut Anda Itu Cukup Mahal Dan Ada Di Atas Kemampuan Si Teman Anda Ini Untuk Berbelanja Kalau Gaya Hidupnya Seperti Yang Anda Tertahui Tapi Tiba-tiba Dia mengajak Makan Di sebuah Restoran Katakan Untuk Sekali Makan Di sana Butuh Uang Sampai 300 ribu Untuk Berdua Lalu Anda Mungkin Akan Bertanya Tanya Apa Si Yang Membuat Teman Anda Ini Mau Mengajak Anda Untuk Makan Di sana Apa Yang Anda Disampaikannya Nah Teman Anda Ini Bisa Saja Mengatakan Pada Anda Bahwa Saya Bulan Ini Naik Gaji Saya Dipromosikan Kejabatan Yang Lebih Tinggi Saya Menjadi Manager Wilayah Gaji Saya Naik 7 K Dilipat Lalu Kita Makan Teman Anda Bisa Saja Berkata Begitu Tetapi Dia Tidak Berkata Begitu Hanya Saja Dia Memberi Kode Pada Anda Memberi Sinyal Pada Anda Dengan Mengajak Anda Makan Di Tempat Yang Lebih Mewah Lebih Enak Misalnya Itu Adalah Sebuah Sinyal Untuk Ekspektasi Di Masa Depan Bisakah Perusahaan Melakukan Itu Bisa 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 Menyatakannya Melalui Saluran Resmi Misalnya Melalui Press Release Perusahaan Dengan Mengundang Wartawan Datang ke Perusahaan Lalu Mengatakan Tahun Depan Kami Akan Membuka Sekian Pabrik Baru Di Sekian Kota Di Sekian Provinsi Atau Di Sekian Negara Karena Tahun Perusahaan Kami Menggembirakan Dan kami Harap Investor Memahami Ini Dan Membeli Saham Perusahaan Itu Jalur Resmi Jalur Tidak Resmi Itu Jalur Yang Akan Digunakan Dengan Menggunakan Sinyal Apa Sinyal Yang Mungkin Digunakan Oleh Perusahaan Misalnya Mereka Di dalam Sebuah Riset Yang Dilakukan Oleh Lis Dan Kawan-kawan Tahun 2005 Sinyal Itu Bisa Berupa Pengeluaran Untuk Corporate Social Activity Jadi Misalnya Dia Menyumbang Untuk Kegiatan Lebih Banyak Dia Menyumbang Untuk Kegiatan Olahraga Yang Lebih Banyak Kenapa Karena Mereka Ingin Memberitahu Orang Kami Punya Uang Yang Lebih Banyak Tahun Ini Dan Tahun Mendatang Kami Berharap Ini Akan Terus Tumbuh Dan Itu Menjadi Cara Atau Cara Manager Untuk Menggunakan Informasi Akutansi Termasuk Tadi Menyampaikan Intensi Peniat Mereka Di Masa Depan Menggunakan Sinyal Nah Sama Seperti Kalau Intensi Ini Misalnya Sama Seperti Yang Tadi Disampaikan Anda Mengajak Makan Malam Di Tempat Yang Istimewa Tempat Yang Anda Hidam Mungkin Karena Dia Ingin Mengajak Anda Untuk Menikah Untuk Menjalin Hubungan Keluarga Di Masa Depan Sehingga Dia Mengatakan Tempat Yang Istimewa Itu Saluran Menggunakan Cara Sinyal Kalau Cara Resmi Gimana Ya Bisa Dia Kalau Menyatakan Terang-terangan Datang Misalnya Ya Lalu Menyampaikan Maksudnya Tapi Dengan Menggunakan Sinyal Dia Memberi Kode Atau Memberi Informasi Dengan Cara Di Duar Jalur Utama Disebut Dengan Persinyal Di Dalam Kontansi Kadang-kadang Manager Itu Juga Anda Menyampaikan Informasi Tersebut Informasi Tertentu Dengan Cara Persinyalan Tersebut Jadi Kalau Anda Melihat Bahwa Suatu Hari Di Dalam Sebuah Laporan Keuangan Perusahaan Atau Suatu hari Anda melihat Perusahaan Merilis Informasi Bahwa Mereka Di Tahun Depan Itu Berinsana Untuk Memperluas Usaha Itu Bisa Juga Merupakan Sebuah Sinyal Yang Anda Disampaikan Oleh Perusahaan Kepada Anda Sebagai Investor Bahwa Perusahaan Bertumbuh Dengan Baik Kemudian Yang Terakhir Adalah Masalah Politik Atau Politik Proses Di Dalam Penyusunan Standar Akuntansi Nah Akuntansi Itu Tidak Pernah Lepas Dari Adanya Banyak Pihak Yang Berkepentingan Dengan Perusahaan Ini Banyak Pihak Yang Berkepentingan Dengan Perusahaan Tidak Hanya Investor Tetapi Juga Misalnya Pemerintah Pemerintah Menginginkan Agar Perusahaan Bisa Melaporkan Laba Yang Lebih Besar Agar Pajaknya Lebih Besar Misalnya Kita Ambil Gini Contoh Lifeo Dan FIFO Dengan Menggunakan FIFO Maka Anda Akan Menghasilkan Laba Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Lifeo Ketika Asumsinya Terjadi Inflasi Sehingga Ketika Terjadi Inflasi Kalau Anda Menggunakan FIFO First In First Out Anda Akan Menghasilkan Laba Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Lifeo Efeknya Adalah Pajak Menjadi Lebih Besar Kalau Anda Adalah Pemerintah Maka Anda Akan Berusaha Agar Perusahaan Menggunakan Lifeo Tidak Lifeo Tetapi Kalau Anda Investor Anda Atau Manager Perusahaan Anda Akan Lebih Menginginkan Agar Perusahaan Tidak Membayar Pajak Lebih Besar Kalau Bisa Kecil Kecil Kalau Bisa Pakai Lifeo Ngapain Pakai FIFO Ya Pakai FIFO Nah Oleh Sebab Itu Kita Bisa Saksikan Sekarang Bahwa Lifeo Itu Sudah Tidak Ada Lagi Tidak Tidak Dibolehkan Digunakan Di dalam Penilaian Inventory Menggunakan BPSAK Atau IFRS Nah Ada Banyak Pian Berkepentingan Jadi Kasus Lifeo Dan FIFO Saja Anda Sudah Bisa Melihat Bahwa Ada Proses Politik Yang Berkembang Disitu Ini Ada Dicontohkan Misalnya Perubahan Harga Listrik Bisa Mempengaruhi CFS Atau Pricing Jadi Kalau Misalnya Pemerintah Menaikkan Harga Listrik Otomatis Itu akan Menggeser Kurva BEP Perusahaan Karena Perusahaan Tentu Memiliki COGS Lebih Produsi Lebih Tinggi Sehingga COGS Lebih Tinggi Lebih Lebih Rendah Kemudian Harga Menjadi Berubah Mungkin Lebih Mahal Nah Kalau Industri Di Dalam Negeri Memiliki Harga Yang Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Produk Yang Sama Dari Luar Negeri Maka Otomatis Tentu Perusahaan Tidak Bisa Menjual Produk Di Dalam Negeri Sendiri Ini Menimbulkan Efek Pelaporan Keuangan Nanti Bisa Jadinya Menyebabkan Perusahaan Perusahaan Di Dalam Negeri Akan Cenderung Memilih Metode Akuntansi Yang Menunjukkan Bahwa Mereka Mengalami Kerugian Jadi Hanya Karena Perubahan Harga Listrik Menyebabkan Perubahan Cost Produksi Dan Yang Menyebabkan Membuat Perusahaan Harus Melaporkan Rugi Yang Lebih Besar Agar Kemudian Pemerintah Merubah Harga Listrik Kembali Itu Satu Misalnya Contoh Proses Politing Kemudian Misalnya Contoh Lain Adalah Kenaikan Laba Itu Bisa Diartikan Berbeda Pemerintah Labah Lebih Tinggi Berarti Pajak Lebih Tinggi Kalau Buruh Labah Lebih Tinggi Maka Seharusnya Upah Harus Lebih Tinggi Oleh Konsumen Labah Lebih Tinggi Seharusnya Produknya Bisa Lebih Murah Karena Ini Labah Terlalu Tinggi Bagi Perusahaan Produk Seharusnya Bisa Jadi Lebih Murah Kemudian Apa yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan Secara Sensitive Yang Sensitive Secara Politis Maksudnya Disini Adalah Kalau Anda Adalah Sebuah Perusahaan Yang Sudah Cukup Besar Atau Sangat Besar Maka Anda Tidak Ingin Terlihat Menjadi Terlalu Besar Daripada Kondisi Anda Sekarang Ini Karena Semakin Besar Perusahaan Anda Semakin Tinggi Kos Politik Anda Anda Mungkin Akan Dibatasi Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Kehidupan Tentu Anda Dibatasi Produk Yang Bisa Anda Keluarkan Kita Ambil Contoh Misalnya Microsoft Microsoft Itu Dikenal Sebagai Produsen Operating Sistem Sistem Operasi Di Dalam Komputer Tetapi Kenyataannya Microsoft Tidak Hanya Memproduksi Sistem Operasi Yaitu Sistem Untuk Menghidupkan Komputer Ini Tetapi Juga Memproduksi Sistem Untuk Atau Aplikasi Untuk Melakukan Penulisan Dokumen Melakukan Perhitungan Menggunakan Kertas Kerja Yang Sangat Besar Microsoft Menyediakan Aplikasi Untuk Presentasi Microsoft Menyediakan Aplikasi Untuk Merekam Suara Microsoft Menyediakan Aplikasi Untuk Memutar Video Suara Microsoft Menyediakan Banyak Sekali Aplikasi Padahal Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Lahan Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Berbeda Untuk Penulisan Dokumen Misalnya Work Processing Itu Seharusnya Bisa Diberikan Oleh Perusahaan Anda Untuk Aplikasi Work Work Misalnya Diberikan Oleh Perusahaan Lain Untuk Raman Suara Oleh Perusahaan Lain Pemutar Film Oleh Perusahaan Lain Tapi Semuanya Telah Diambil Microsoft Sehingga Microsoft Secara Ukuran Itu Sudah Mengklaim Banyak Usaha Nah Ini Akan Menimbulkan Kos Politik Sendiri Bagi Microsoft Ini Pernah Menyebabkan Microsoft Harus Disidang Di Depan Kongres Amerika Pada Tahun 90-an Akhir Karena Dituntut Oleh Banyak Perusahaan Misalnya Win Arm Adobe Kemudian Video Player Yang Lain Karena Mereka Dituduh Telah Melakukan Melakukan Monopoli Terhadap Bisnis Teknologi Informasi Nah Dalam Konteks Akuntansi Kalau Perusahaan Sudah Terlalu Besar Maka Mereka Cenderung Untuk Mencari Metode Akuntansi Atau Aspek Akuntansi Yang Membuat Perusahaan Itu Tidak Terlalu Besar Artinya Apa Mereka Bisa Jadi Akan Mau Cari Metode Untuk Membuat Pendapatan Itu Tidak Seluruhnya Akan Terlihat Pada Tahun Ini Tapi Akan Terlihat Pada Tahun Tahun Yang Lain Misalnya Di Bunda Biaya Juga Yang Kemungkinan Tahun Depan Itu Diakui Tahun Ini Ada Kemungkinan Untuk Meng 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 Pada Juga Justru Perusahaan Yang Sebenarnya Kecil Tapi Ingin Terlihat Besar Caranya Misalnya Mem Minjam Pendapatan Di Tahun Dapan Tahun Ini Misalnya Dengan Merubah Metode Pengakuan Penjualan Dari FOB Shipping Point Destination Menjadi Shipping Point Itu Misalnya Salah satu Cara Jadi Akuntansi Tidak Lepas Dari Proses Politik Jadi Adanya Sebuah Metode Atau Hilangnya Sebuah Metode Akuntansi Itu Tidak Lepas Dari Proses Politik Anda Bisa Ambil Satu Contoh Saja Yaitu LIFO Yang Hilang Karena Proses Politik Yang Terjadi Di Dalam Akuntansi Terakhir Tentang Konservatisme Konsek Konservatisme Ini Anda Sudah Tahu Bahwa Kita Akuntan Harus Bersedia Untuk Percepat Pengakuan Pendapatan Biaya-biaya Kalau Dia Sudah Cukup Yakin Bisa Terjadi Dan Harus Menunda Pengakuan Pendapatan Kalau Kita Belum Yakin Bahwa Pendapatan Itu Akan Diterima Itu Konservatisme Nah Konservatisme Kalau Itu Diterapkan Di Dalam Akuntansi Di Pertemuan-pertemuan Awal Itu Kita Bahas Di Basis Assumption Itu Misalnya Kita Bahas Konservatisme Ini Akan Membuat Setiap Manager Itu Akan Menghindari Metode Yang Optimistis Metode Apa Yang Optimistis Misalnya Dia Akan Lebih Suka Memilih Live Dibandingkan FIFO Misalnya Begitu Kenapa Kalau Menggunakan FIFO Sementara Karakteristik Inventory Lebih Cocok Less In Yang First Out Barang Yang Keluar Awal Yang Dikonsumsi Dan Barang Yang Dikeluar Terakhir Yang Dikonsumsi Lebih Awal Maka Si Manager Akan Memilih Cenderung Memilih Live Bukan FIFO Walaupun Live Akan Memberikan Labah Yang Lebih Tinggi Karena Konservatisme Tersebut Mereka Memilih Metode Yang Lebih Konservatif Yang Akan Menunda Pengakuan Pendapatan Hingga Dia Realisasi Dibandingkan Dengan Mempercepat Pengakuannya Padahal Dia Belum Mungkin Untuk Direalisasi Nah Konservatisme Ini Akan Membuat Manager Untuk Memilih Metode Akuntansi Yang Lebih Berhati-hati Yang Senderung Akan Membuat Labah Tidak Setinggi Daripada Yang Menggunakan Metode Yang Lain Historical Cause Accounting Itu Dipercaya Lebih Lebih Konservatif Dibandingkan Dengan Fair Value Accounting Ada Perdebatan Diantara Para Para Akademisi Bahwa Fair Value Accounting Yang Diterapkan oleh IFRS Ini Akan Menghasilkan Metode Akuntansi Atau Angka-angka Akuntansi Akuntansi Yang Tidak Sekonservatif Kalau Menggunakan Metode Historical Cost Accounting Nah Jadi Ini Yang Terakhir Bahwa Konservatisme Itu Bisa Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi Dan Setelah Akuntansi Dan Mempengaruhi Sampai Biaya Keagenan Disini Saya Kira Itu Yang Kita Bahas Pada Pertemuan Terakhir Ini Sebenarnya Di dalam Silabus Itu Ada Empat Bab Tetapi Saya Tidak Menyinggung Bab Yang Lain Tersebut Anda Tetap Harus Bisa Membacanya Secara Independen Secara Mandiri Kita Akhiri Perkulian Semester Ini Dengan Segala Nuansa Yang Ada Di Sekitar Kita Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Memberi Manfaat Bagi Anda Dan Bisa Memberikan Tambahan Ilmu Bagi Anda Di Masa Depan Kita Perbaiki Lagi Metode Perkulian Daring Ini Mudah-mudahan Tidak Lagi Daring Sepenuhnya Sehingga Dan Wabah Ini Bisa Berakhir Sehingga Kita Bisa Menjalankan Perkulian Secara Normal Demikian Saja Saya Harap Ini Bisa Memberi Manfaat Kepada Anda Yang Memang Ada Di Kelas Saya Atau Di Kelas Kelas Lain Baik Sekarang Ataupun Seolah Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terim Seolah Terim Terima kasih.